Soal berikut terupakan soal mengenai persamaan kwadrat. Pada soal ini diberitahukan selisih dua bilangan adalah 10. Misalnya kita tuliskan dua bilangan ini adalah Y dan X, sehingga Y minus X adalah 10. Berikutnya, hasil kali kedua bilangan tersebut maksimum ditanyakan jumlah kedua bilangan tersebut. Nah, di sini hasil kalinya adalah X dikali Y. Karena harus maksimum, kita lihat di sini Y-nya dapat kita ubah, sehingga Y-nya adalah 10 tambah X. Di sini X maksudnya. Sehingga di sini kita punya X dikali Y-nya kita ubah menjadi 10 tambah X. Yang mana menjadi 10X ditambah X kwadrat. Nah, berikutnya dari bentuk parabola ini, untuk mencari maksimumnya kita perlu tahu titik puncaknya. Di mana titik puncak X kita peroleh dari min B per 2A. Di mana A adalah yang di depan X kwadrat dan B adalah yang di depan X. Sehingga kita punya min B-nya di depan X, 10 per 2 dikali A-nya yang di depan X kwadrat, yaitu 1. Kita punya min 10 per 2, hasilnya adalah min 5. Nah, kita punya nilai X-nya adalah min 5 di sini. Karena ini ada titik puncak dari X. Sehingga X-nya min 5, min 5 ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang kita punya sebelumnya. Sehingga Y di sini dikurang dalam kurung minus 5, sama dengan 10. Atau Y tambah 5, sama dengan 10. Kita peroleh nilai Y-nya, yaitu 10 dikurang 5 adalah 5. Nah, X-nya kita punya, Y-nya kita punya. Ditanyakan jumlah kedua bilangan. Sehingga untuk mengetahui jumlahnya, X tambah Y. X-nya min 5 ditambah Y-nya 5. Min 5 tambah 5 adalah 0. Inilah jawabannya. Atau pada pilihan adalah yang D. Oke, sampai bertemu di soal selanjutnya.